Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal pra-peradilan langsung menggugurkan status tersangka mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin yang diberikan KPK. Ilham mengaku lega dan tidak akan menuntut balik KPK meski setahun menyandang status tersangka. Menurutnya KPK telah melakukan kekeliruan dalam penetapan tersangka atas dirinya. Satu tahun dalam diskusi kami setelah kami ditetapkan pada tanggal 7 Mei kami langsung menunjuk Pak Asmar selaku koordinator bersama seluruh pengacara yang ada baik dari kantor Pak Johnson maupun dari Rudy Alfonso yang bergabung dalam kuasa hukum kami dan akhirnya memberikan suatu hasil yang sangat mengembirakan. Secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih dan yang kedua saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya dan rasa terima kasih saya kepada seluruh masyarakat Kota Makassar dan Sulawesi Selatan.